Lokasi jatuhnya pesawat latih TNI AL di Selat Madura, Jawa Timur pada Rabu 7 September 2022 berhasil ditemukan. Tim ZAR TNI AL mendapati pesawat jatuh dan tenggelam di kedalaman 10 hingga 12 meter. Sementara itu dua awak pesawat, yakni pilot LED 2 Laut Judis Tira Eka Permada dan co-pilot LED Dalau Tendi Kresna Bakti masih belum diketahui kondisinya. Pesawat jenis G36 Bonanza T2503 ini pertama kali dioperasikan TNI AL pada 2013 dan baru menjalani pemeliharaan oleh TNI AL pada Agustus 2022. Pesawat ini diproduksi di B-Craft Wichita Amerika Serikat dengan kapasitas maksimal 6 penumpang. Selain pesawat latih, pesawat bermesin tunggal ini juga bisa digunakan sebagai pesawat penumpang. Pesawat tersebut mengalami suatu gangguan kemungkinan jatuh ke laut dan tenggelam. Sampai saat ini, tim SAR dari Angkatan Laut telah melibatkan beberapa KRI, kemudian helikopter untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan, melibatkan juga tim Kopaska, yang langsung dipimpin oleh Panglima Kwarumada II. Terima kasih telah menonton!